Hai ayo what's up guys balik lagi sama gue Ray di North Beast Club ya video ini kita mau ngasih tau sesuatu yang berbeda gua mau bahas something yang viral baru-baru ini viral di Instagram ya cuman kalau youtuber lain membahas sesuatu yang viral tapi cringe kalau gua membahas sesuatu yang viral tapi berkelas cuy jadi beda gitu kita punya taste tuh yang beda gitu gua mau bahas tentang tempat bercakap sebelumnya ada yang tahu tempat bercakap itu apa ya kalau belum ada yang tahu coba lo searching di Instagram ya bukan di Google soal dengan masuk Google mungkin masuk coba aja deh lo buka IGnya tempat bercakap dan lu lihatin tempat bercakap itu apa bagi yang belum tahu nah disini gua mau bahas tempat tempat bercakap dan sebuah merchandise yang mereka buat jadi gimana merchandise nya coba lempar dong mana merchandise kita Oh ya ini dia gue dapat merchandise dari tempat bercakap sebelum gue review ini merchandise kayak gimana gue bahkan bahaslah kalian di tempat bercakap itu apa sih ya ngasih ya tempat bercakap jadi tempat bercakap itu adalah sebuah karya ya dari salah satu temen gua namanya Don Andre gini Bang Andre lah bisa dibilang dia salah satu user Instagram jadi dulu gua adalah user Instagram fotografer bermain di klub di video seperti itulah yang ikut instameet kalau nggak kalian kalau kalian nggak tahu ya kalian bisa nangkep lah urbex people nah ya kan itu lah salah satu komunitas-komunitas Instagram tapi gua nggak kesitu beda jadi gua adalah salah satu user Instagram sama seperti Bang Andre ini ya kita berkarya lewat foto atau short movie beberapa video cinematic yang kita share ke Instagram jadi tuh simpelah Instagram kita tuh kita buat seperti galeri sih cewek-cewek selebgram membuat feeds nya dengan foto OOTD selfie dengan ya belahan-belahan ya kan tetek ya tapi kalau kita menggunakan Instagram kita sebagai foto polio atau galeri jadi seumpama lu membuka Instagram feed kita sebagai user Instagram itu berbagai foto muncul biasanya pertama user Instagram menggunakan Instagramnya sebagai galeri foto yang entah street fotografi atau model potret minimalis kayak sudut-sudut simetri-simetri bangunan ya seperti itulah and then cerita lengkapnya gua dan si pemilik saat bercakap ini kolok-kolokan lah kita kita kenal dari Instagram kita kenal dari Instagram terus kedar chatting ngebales komen ke foto-foto mereka atau balikannya ke mereka ke foto-foto gua ya setelah kayak user Instagram kenalan berteman lah ikut-ikut instamid yang gua bilang kayak instamid itu apa sih instamid itu ya salah satu acara per tahun ya kayaknya pihak Instagram tuh ngadain di setiap daerah worldwide malah nggak cuman Indonesia doang nah kita kumpul ngomongin tentang foto-foto bahas tentang Instagram apa yang lagi viral gitu-gitulah simpelnya and then di saat itu mungkin ya gua dan dia tuh kayak punya satu titik bosen kali di dunia Instagram ini akhirnya gua lebih memilih ke artis Club membuat artis ke bangun bikin YouTube segala macem review tentang stickers karena ya selagi gua masih hobi dunia visual fotografi videografi dan stickers ya gua rangkul semuanya jadi Nordisk Club gitu lho melakukan apa yang hal gua yang suka dan si Bang Andre ini membuat tempat bercakap gitu ceritanya nah mereka buat tempat bercakap gua salah satu voiceover lah voiceover itu itu apa sih orang yang ngomong dibalik video-video tempat-tempat bercakap gitu jadi simpelnya tempat bercakap sebuah akun Instagram atau konten yang menceritakan sebuah tempat nih dalam kelukesah dua orang monolog atau dialog bebas yang nyentuh banget di hati gitu loh menceritakan tempat itu mereka si Bang Andre dan tempat bercakap dan timnya keliling-keliling daerah Jabodetabek awalnya sampai dia bisa keluar kota untuk mereview tempat-tempat tersebut dan menceritakan yang masing-masing lah dengan orang-orang atau temen-temennya yang emang berdomisili di tempat itu salah satunya gua gua salah satu voiceover dan ya buat deskripsi kan buat deskripsi kata-kata lah scriptnya deskripsi emang Bang Don yang buat buat deskripsi di daerah gua itu Tanjung Priuk di kalau lu tonton video Tanjung Priuk tuh gua sama kameramen gua yang ngomong ya jadi gitu deh simpelnya kita berteman kita dikasih merchandise nah oleh masih bingung tempat bercakap itu kenapa dia bikin satu footage dengan pemandangan suara lantunan lagu dan sebuah cerita sebenarnya konten ini ya konten ini tuh udah konten sebagai seperti tempat bercakap tuh udah banyak dari dulu cuman beberapa orang belum bisa ngangkep nggak ngerti ini tuh udah lama banyak konten seperti ini ya bisa dibilang ini podcast lah kalau yang enggak tahu podcast tuh simpel lagi nih lu dengerin radio nah kok mungkin kebanyakan orang berpikir di antara dunia yang secanggih ini yang udah ada YouTube yang lu udah bisa dapetin duit dari YouTube yang bisa bikin video dari YouTube yang orang lebih suka ngeliat YouTube dengan ya ada visual efeknya ada gambar ya real walaupun ada yang settingan tetapi ada beberapa orang yang masih dengerin podcast dengan suara tanpa visual kenapa biasanya nih orang-orang yang dengerin podcast ini lagi di mobil atau sesuatu seorang karyawan ya yang biasanya bekerja kantoran dia sambil kerjain dokumen kantornya sambil mereka itu mungkin dengerin podcast karena kalau nonton YouTube kan nggak semuanya orang bisa ngeliat gambarnya sambil kerja atau sambil kesibukan apapun dengan kalau podcast udah kayak denger lagu aja jadi lu mendengarkan mungkin lu bisa membayangkan sesuatu dari suara-suaranya itulah podcast gitu nah akhirnya viral lah si tempat bercakap ini dengan menggambarkan sebuah daerah-daerah alasya mereka sukses membuat sebuah konten yang semua orang bisa nangkep lah walaupun pertamanya ribet dan susah sih menurut gua kalau buat podcast tuh bisa diterima orang tuh susah menurut gua cuman mereka bisa ngebalut semua itu dengan rapih ya jadi orang tertarik jadi gitu ceritanya baru kita bahas tempat bercakap merchandise-nya jadi tempat bercakap ini yang notabene akun yang menggambarkan lah quotes quotes yang memberikannya cerita-cerita yang sedih yang mentuh hati terus beberapa kata-kata yang bisa dibilang kata-kata baku kata-kata bagus lah kata-kata berlian lah quotes quotes lah nah di persendagenya ini adalah salah satu t-shirt yang menggambarkan yang berdesain kayak sebuah font dengan quotes quotes mereka yang mereka buatlah secara kreatif dan gua dapet gua bakalan buka nih kita buka ya dan macem-macem anda ya dan macem-macem anda ini kita buka ya bukan pak susah pak nah pakai pisau kan tinggal tusuk ini kayak sebuah plastik biasa gitu sih gua ngerinya robek sama ini-ini nya nih waduh gila 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 wih untung masih rapi ya inilah salah satu t-shirt lah ya menurut gua buat sebuah merchandise ini tuh bagus no kayak bener plastiknya tuh kayak ada klipnya t-shirt terus ada desain ya tempat bercakap tb underscore merchandise ya dia collabs dah sama sebuah online shop merchandise gitu deh iya gak sih no tempat bercakap baca ini tempat bercakap merchandise ini IG nya IG merchandise sama IG tempat bercakap baru kita buka oke waduh gue ini nih waduh gue ini nih sumpah ini tuh niat cuy asli dia dapet kartu beneran kartu tapi ada nama guenya cuy tanpa ditulis ya maksudnya di print udah ada nama guenya kayak tanda tangan gitu gitu ya bukan ada tangan sih bacaan latin gitu lala phone-phone gitu Hai Renaldi terima kasih telah support kami jangan lupa bahagia selalu ya Don Andre tempat bercakap jadi kayak gua udah beli produknya dia terus terima kasih diprimin namanya tuh udah waktu kalau kalian mesen-mesen dari sini udah ada penginan gitu oke sayang gitu yang mau dibuang tuh ini tuh ada nama gua gitu loh tetep dengan dapat ini dapat gini dapat ini bajunya itu sih udah niat gitu buat seorang-seorang sebuah merchandise bajunya itu dapet tepat bercakap terus type type here jadi mungkin ini salah satu online shop ya online shop apa sih merchandise gitu yang mungkin collab sama tempat bercakap terus ini ada tempat bercakap dan ini dia bajunya taneng simple gitu jadi di baju ini tuh desainnya hanya font-font yang berisi quotes alala tempat bercakap jadi disini eh gua beli yang edisi cinta triangle apa nih teori of love jadi gua beli yang tentang teori tentang cinta jadi disini bisa dibilang ini desain yang berkonsep segitiga cinta lah yang berprinsip dari tempat bercakap jadi berkata prinsip cinta tentang alat tempat bercakap tuh ya kayak gini gitu dan isinya belakangnya seperti ini ini adalah teorinya ini bacanya apa intimasi pasien sama satu lagi komitmen jadi mungkin gambaran tempat bercakap tentang cinta itu ada tiga intimasi fashion dan komitmen tapi sih menurut gua cinta tuh berbeda-beda definisinya cuy setiap orang ada yang cinta karena nafsu bodinya buhay kan nafsu doi ada yang cinta karena uang jelek tapi uangnya banyak ada yang cinta karena dijodohin ada yang cinta tapi nggak dapet-dapet kira bukun bertindak ya intinya gitu itu ini baju alat tempat bercakap yang membahas tentang cinta yang gua beli ya ya menurut gua sih buat merchandise seniat ini gua nilai 8 dengan plastik yang ada klipnya terus kartu say hi buat gua and merchandise yang potnya sih the best jadi menurut gua ketika apa ya gua sebenernya aneh ketika tempat bercakap bikin merchandise kayak waduh apa nih merchandise-nya ya kan dia kan sebuah akun yang menceritakan sebuah tempat yang memberikan menyebarkan sebuah quotes quotes yang nyentuh ke hati gitu ya kan gua sempet lu mikir dia bikin baju atau merchandise tuh kayak gini kayak baju-baju yang di pinggir jalan lu bisa liat lah yang di Yohau Cepu Raisa mantan terindah eh Raisa apa Isyana tuh Raisa ya Raisa mantan terindah Afgan sadis ya kan kalau nggak anak-anak motor tuh biasanya gini cintaku terharang 201 meter ada uang abang disayang nggak ada uang abang ditendang kan maksudnya ketika lu lihat merchandise-merchandise yang isinya quotes-quotes seperti itu pasti kalian mikir balik kayak panjing alai sih jujur aja gua kayak cringe banget sih kalau ngeliat orang di jalan pakai baju tentang quotes gede gitu cuman tempat bercakap ini ngebal itu bener-bener wah sih arah gitu loh kayak ngasih quotes tapi nggak alai gitu loh gila keren sih jadi buat yang nanya merchandise nya harganya 200 ribu cuy buat 200 ribu ya emang gua bisa dibilang dibandingkan harga brand-brand mungkin ada beberapa harga brand yang dibawah 200 ribu tapi dia dengan packaging yang niat dan quotes yang mahal yang diberikan ya seolah kan kata-kata itu emang mahal sih kata-kata inspirasi tuh mahal itu tuh nggak kecewa sih gua belinya kalau gua buat review bahannya kalian udah tahu lah ini bahan sablonan dengan plastisol biasa eh bahan kaosnya tuh 30S cotton combat jadi kalian udah tahu semuanya pasti basicnya merchandise itu kayak gimana cuman disini gua cuman menceritakan apa itu tempat bercakap dan merchandise nya kayak gimana soalnya menurut gua hal-hal seperti ini nih konten-konten seperti ini gua yang gua suka gitu loh yang gua support karena dibalik gua cinta sama streetwear sneakers gitu loh gua suka juga satu sisi punya segi visual yang ini sih ya karena sombong saya emang bergelut di dunia ini sudah lama jadi mungkin gitu aja review dari gua thank you tempat bercakap udah mempercayai saya sebagai voiceover dan salah satulah yang menceritakan sebuah wilayah priuk ya sudut utar ribut kota ya ke kalian ke tim tempat bercakap gue udah cerita semuanya dan akhirnya gua dijadiin voiceover thank you juga buat anak-anak priuk ya yang sudah terima kata-kata gua di videonya tempat bercakap yang sudah memviralkan video tentang priuknya sorry nih gua enggak izin kalau ada salah-salah kata maaf ya anak priuk soalnya enggak mungkin kan gua muterin satu priuk kayak we bang 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 semuanya gua bikin kata-kata buat tempat bercakap ya kan enggak mungkin jadi sorry gua enggak bisa maksimal mohon maaf kalau kata-katanya salah udah mikir buat kata-kata itu buat anak priuk yang nonton sorry banget kalau emang kata-katanya minggung atau segala macem gua udah buat maksimal di kata-kata priuk yang udah terima video priuk dengan kata-kata gua thank you banget udah gitu aja jangan lupa lu lihat link di description gua bakal taro link tempat bercakap dan video priuknya gua jangan lupa like comment and subscribe tetap support gua di notbizclub gua rey you peace out jadi bener gak sih bro anggapan orang-orang tentang tempat ini mungkin sebagian orang punya perspektif jelek tentang tempat ini gersang mencekam dan bahaya ya sudut utara ibu kota dengan situ cerita tak terbebani dengan rutinitas kota bertindak semaunya tertawa bersama sampai waktu memakan usia tempat ini punya banyak cerita yang lebih dari orang-orang kira tempat ini menjadi tempat orang-orang belajar arti kerasa kehidupan selamat menikmati